Ya pemirsa dalam menghadapi masa tenang pemilu, Bawaslu Provinsi Jambi mengimbau peserta pemilu menertibkan alat peragak kampanye atau APK secara mandiri seusai masa kampanye usai. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu mengingatkan kepada peserta pemilu agar tidak melakukan kampanye dan kegiatan aktivitas yang mengarah kepada kegiatan kampanye. Seperti selaturahmi, kegiatan keagamaan, dan alat peragak yang masih terpasang pada masa tenang pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Ari Junyarman, usai apel siaga patroli pengawasan masa tenang pemilu 2024, Sabtu 10 Februari. Ari Junyarman menjelaskan pada masa tenang pemilu 11 hingga 13 Februari mendatang, Bawaslu akan melakukan pengawasan di lokasi TPS yang rawan dan melakukan penertiban alat peragak kampanye atau APK, kemudian patroli pengawasan di kabupaten kota, serta pengawal pendistribusi yang logistik. Terkait penertiban APK, Ari Junyarman mengatakan pihaknya telah menyurati peserta pemilu untuk dapat menertibkan secara mandiri. Untuk APK yang tidak ditertibkan secara mandiri, Bawaslu bersama kepolisian, Satpo PP, KPU, BPPRD, dan Dispenda akan turun untuk melakukan penertiban langsung. Karena bila masih kedapatan APK yang masih terpasang dan belum juga diturunkan, maka dapat mengganggu kondusivitas jalannya masa tenang selama 3 hari. Sampai saat ini kan kita secara regulasi sudah mengimbau, menyurati peserta pemilu untuk dapat menertibkan secara mandiri. Nah tentu kalau masa tenang masih juga tidak ditertibkan, tentu kami akan menertibkan bersama kepolisian, Satpo PP, KPU, dan BPPRD, Dispenda. Nah kalau sudah tertibkan tentu alat peragian yang sudah kita tertibkan tidak bisa lagi dikomplain atau dipersoalkan karena sudah diberikan sanksi untuk penurunan. Terima kasih.